Intro Sobat BMKG, untuk esok hari hujan masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gelombang ekuatorial Rosby, gelombang Kelvin dan aktivitas monsoon Asia yang ditandai oleh signifikansi aliran lintas ekuator menunjukkan kondisi yang masih signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya di bagian tengah dan juga selatan. Selain itu, pusat tekanan rendah berada di Australia bagian utara yang mampu menginduksi daerah low-level jet dari Samudera Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Australia bagian utara serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Australia bagian utara. Pusat tekanan rendah juga berada di Laut Natuna sekitar Barat Kalimantan dan membentuk daerah konvergensi di Laut Cina Selatan hingga Kalimantan Barat. Kami juga memantuk konvergensi lainnya terpantau dari Selat Malaka hingga Aceh, dari Jambi hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Utara hingga Selat Makassar, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah, dari perairan Selatan Banten hingga Jawa Timur, dari Flores hingga Nusa Tenggara Timur, dari perairan Utara Papua Barat hingga Papua Bagian Tengah. Konfluensi dari Laut Jawa hingga Laut Banda dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah, di sekitar low-level jet, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, terutama di Samudera Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Australia. Kami juga memantuk peningkatan kecepatan angin permukaan di atas 25 knot di Laut Cina Selatan, di Samudera Hindia Barat Daya Banten hingga Jawa Tengah, di Laut Jawa hingga Laut Flores, dan Laut Arafura, yang dapat meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut serta waspadai potensi angin kencang. Pantas bagaimanakah dengan perakiraan cuaca untuk seluruh kota-kota besar di 34 provinsi di wilayah Indonesia berlaku untuk esok hari, Rabu 1 Maret 2023? Bersama saya Andi Mario, inilah informasi selengkapnya. Kita awali dari wilayah Sumatera. Untuk esok hari, sebagian besar wilayah Sumatera berpotensi untuk digiur hujan kecuali wilayah kota Banda Aceh. Kota Bandar Lampung dan kota Pangkal Pinang esok hari diperkirakan digiur hujan disertai petir. Sementara itu, kota Palembang, Bengkulu, dan juga Pekanbaru diperkirakan akan digiur hujan dengan intensitas sedang, dan kota Jambi diperkirakan digiur hujan dengan intensitas ringan. Lanjut ke wilayah kota Tanjung Pinang dan juga kota Padang, esok hari diperkirakan digiur hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, kota Medan diperkirakan digiur hujan dengan intensitas sedang. Dan seperti kata saya tadi, kota Manda Aceh diperkirakan cerah berawan. Kita lanjut ke wilayah Jawa. Untuk esok hari, seluruh wilayah kota Jawa berpotensi untuk digiur hujan. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di wilayah kota Semarang. Sementara itu, hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah kota DKI Jakarta. Dan untuk wilayah kota Serang, Yogyakarta, dan Surabaya, esok hari berpotensi digiur hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, kota Bandung diperkirakan digiur hujan dengan intensitas ringan. Kita berpindah ke wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara. Untuk esok hari, sobat BMKG yang berada di wilayah kota Kupang patut waspada, karena diperkirakan akan digiur hujan disertai petir. Sementara itu, untuk wilayah kota Denpasar dan juga kota Mataram, esok hari diperkirakan digiur hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, kita ke wilayah Kalimantan. Untuk esok hari, kota Palangkaraya dan juga Pontianak diperkirakan akan digiur hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, kota Samarinda diperkirakan digiur hujan dengan intensitas sedang. Patut waspada untuk sobat BMKG yang berada di wilayah kota Banjarmasin, karena esok hari diperkirakan digiur hujan disertai petir. Sementara itu, kota Tanjung Selor diperkirakan berawan. Berpindah ke wilayah Sulawesi. Untuk esok hari, hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di wilayah kota Mamuju. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah kota Makassar. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah kota Palu dan juga kota Kendari. Dan untuk kota Gorontalo, esok hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk kota Manado, diperkirakan berawan. Yang terakhir, kita ke wilayah Indonesia Timur. Untuk esok hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah kota Manokwari. Sementara itu, untuk kota Ternate, Ambon, dan juga Jayapura diperkirakan berawan.